Halo sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kita semua selalu dalam kebahagiaan Ketenangan Kedamaian Keberlimpahan Dan keberwibawan Ya sahabat Nah Di kesempatan kali ini saya mau Sedikit cerita sahabat Tentang seorang Kakek dan nenek Waktu mudanya suka selingkuh Nah sekarang saya mulai ya sahabat ceritanya Pada hari minggu Waktu itu Ketika Sore ya sahabat Sore saya bersama Teman saya Saya ke suatu tempat ya sahabat Memancing Saya memancing Berdua sama teman saya Dan Satu jam dua jam Kita dapat ikannya Dan Gak lama kemudian Hujan turun Sahabat Nah di tempat pemancingan Saya Sama teman saya Dulu Ada satu rumah Sahabat Yang katanya Ditempatin sama Kakek dan nenek Nah karena hujan turun Sahabat Saya langsung Ke rumah si kakek itu Neduh Langsung saya Karena si kakek Sama si neneknya ada di depan Saya langsung nyapa Kek Saya mau neduh Karena disini hujan Kata si kakek Ya silahkan deh Nah Waktu itu Di depan ada si kakek Sama si nenek Si kakek ternyata Lebih sakit sahabat Dan saya duduk Di sebelah kirinya Pas Saya lagi duduk Si kakek Karena si kakek lagi sakit Ya sahabat Sakitnya batuk-batuk Mungkin udah parah ya sahabat Dan si kakek Mau berminta maaf Ke si nenek Tanpa sengaja Saya ngedengernya sahabat Karena saya disampingnya Si kakek Bilang begini Nek Ada hal yang penting Takutnya kakek Belum cerita ke nenek Dan belum berminta maaf Ke nenek Habis itu Si kakek langsung cerita Waktu dulu Nek Kakek sering jualan baju Keliling kampung Setiap kakek Melihat jual cantik Kakek langsung pacarin Dan Kakek selingkuh Sama jual cantik itu Nek Dan Setiap kakek selingkuh Kakek selalu nyimpen Kacang Nek Nah pas disitu Si kakek langsung Hitung kacangnya Ternyata pas dihitung Sudah ada 10 kacang Si nenek Sambil sedih Ngedengarnya Iya Gak apa-apa kek Nenek Maafin Nenek Maklumin Yang penting Kakek sekarang sembuh Gak usah Minta maaf Yang dulu-dulu Yang dulu biarin Pas si nenek Dengan bijaksana Mendengar Ucapan si kakek itu Dan ketika itu Si nenek juga Mau berminta maaf Ke si kakek Oke Nenek juga Mau minta maaf Setiap kakek dulu Berjualan baju Keliling kampung Suka ada Lelaki yang Main ke rumah Nenek selingkuh Dan nenek juga sama Setiap Selingkuh Ditaruh satu kacang Nah Kacang yang ditoples itu Nek Pekek Itu adalah Setiap Nenek selingkuh Kacangnya Taruh di toples itu Dan Sekarang itu Toplesnya penuh dengan kacang Dan sebagian nenek sudah Nenek goreng kacangnya Nenek juga Minta maaf Ke ya Serentak Waktu itu Karena si kakek lagi sakit Setelah mendengar Cerita si Nenek tadi Si kakek langsung Meninggal Sahabat Saya juga Terharu ya Sahabat Mungkin Itu aja Sahabat ceritanya Sahabat mungkin Bisa Ngebayangin atau Imajinasi Gimana Sahabat ya Seorang kakek dan nenek Waktu mudanya Selingkuh Oke Sahabat Ini vlog apaan sih Oke Sahabat Terima kasih Sahabat yang sudah Menonton video ini Jika Sahabat suka dengan Cerita ini Silahkan Like Dan jika Sahabat tidak suka dengan Cerita ini Silahkan Dislike Oke Dan kalau Video ini Bermanfaat Silahkan Sahabat Share Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax